Produk ini yang emang nemenin lu untuk kemana-mana gitu saat ini ya, lagi nyoba Ini bener-bener life saver banget sih, work saver banget Oke, selamat datang di Youtubenya Entrepreneurs Indonesia kali ini Aku kedatangan bintang tamu, sebenernya ini udah ada di tahun lalu Di seminar sama webinar, tapi kebetulan tahun lalu aku gak bisa hadir di acaranya Jadi aku ngerasa bersyukur banget hari ini bisa ngobrol langsung sama founder dan juga ownernya Humans.id Selamat datang Mas Rizky, say hi dulu sama teman-teman Hai, halo semua teman-teman Oke, gimana bisnis semuanya? Nih mau tanya dulu deh, mau ngobrol dulu dari awal Apa yang mendasari Rizky waktu itu? Backgroundnya ngejalanin bisnis Humans Memilih produk parfum yang aku gak tau, gak kepikiran waktu itu ya Ini gimana cara jualannya kan? Sebenernya kalau dari aku, waktu memulai bisnis itu Gimana nih cara jualannya ya? Tapi aku kepikat gitu loh Nah, boleh gak Rizky sedikit sharing-sharing dulu Awal mulanya ngebangun bisnis Humans dan kenapa produknya adalah parfum Gue tadinya cuma pengen yaudah yang penting gue lulus kerja di perusahaan multinasional Di perusahaan minyak, yaudah gajinya gede terus happy-happy Kirain mikirnya dulu kayak gitu Tapi ternyata malah 2016 tuh gue lulus Ternyata malah 2016 tuh gue lulus waktu itu Gue pengen masuk kan ke oil and gas ya Justru malah gak ada yang banyak yang gak terima gitu Malah mereka banyak lay off Senior-senior gue gitu Jadinya malah susah banget untuk masuk Akhirnya waktu itu gue lagi nungguin sidang ya Nungguin tugas akhir gue selesai Gak ada kerjaan Kerjaan gue tuh waktu itu waktu kuliah tuh cuma Yaudah, kalau misalkan Sabtu minggu paling main dota Abis itu nungguin-nungguin sidang kan masih lama ya, 3 bulan lagi Skripsi TA tuh masih lagi progres Tapi belum bisa banyak yang dikerjain Akhirnya cewek gue tuh nyuruh gue untuk magang Jadi pertama kali tuh gue magang sebagai copywriter di Bandung Karena gue suka nulis Cewek gue tau gue suka nulis Waktu itu gue sukanya nulis blogging-blogging gitu Masih jaman blogging kan Gue suka nulis disuruh jadi Apa namanya Ada bukaan magang sebagai copywriter Nah itu pertama kali gue terjun ke dunia fashion Jadi Dunia fashion Dunia fashion Dari copywriter Tapi terjunnya ke dunia fashion Soalnya copywriter Brand sepatu gitu Oke Brand sepatu dari Bandung Dan baru itu gue baru ngerti tentang Oh bisa loh orang tuh jualan produk lewat e-commerce Lewat social media Oke Yang mana waktu itu menurut gue masih belum banyak ya Belum 5 tahun lalu belum sih Itu bahkan kayak 2016 2016 Belum sebanyak itu lah ya Belum sebanyak itu Orang belanja online itu masih aneh gitu Jadi waktu itu pertama kali gue akhirnya terjerumus ke industry fashion Nah singkat cerita Akhirnya pas udah lulus Itu gue ada kerja sekitar 3 bulanan Gue udah kerja 3 bulan Di Jadi copywriter itu Terus gue punya pilihan Saat itu pilihannya adalah Gue Apply tuh ke perusahaan Tambang Terus abis itu gue dipanggil Untuk interview lebih lanjut Dan dari perusahaan gue Tempat gue magang Itu ngajakin gue untuk full time Oke Nah saat itu gue kayak galau tuh Mana yang gue harus pilih Gue kayak Antara gue harus lanjutin Apa namanya Yang Gue baru tau bener-bener Baru belajar tentang Fashion Atau Gue balik lagi ke Industri tempat gue belajar 4 tahun Itu pertambangan kan Geologi Nah Saat itu Ada 2 orang yang Nyemangatin gue Mereka bilang Kalau Selama 3 bulan gue kerja di perusahaan ini Mereka liat gue happy Itu adalah Co-founder gue di Humans sekarang Oke Jadi cewek gue Sama satu lagi Amron namanya Oke Mereka co-founder gue sekarang di Humans Akhirnya gue jerumbusin balik Itu panjang ceritanya Sampai akhirnya gue jerumbusin balik Karena Awalnya mereka yang ngejerumbusin tuh Seru banget sih Parah Parah Ya Dari situ gue Setahun tuh Di perusahaan itu Gue sempet jadi CEO dari sister brandnya mereka juga Oke Brand sepatu kan Masih brand sepatu Dari copywriter jadi sampe CEO Dalam setahun Dalam setahun Ada program Program itu namanya Management Training Oke Nah gue happy nya sebenernya karena Gue tuh paling bego sendiri Waktu itu Kan gue masuk ke Team marketing ya Team marketing dan kreatif Yang mana Temen-temen gue yang lain tuh Staff-staff yang lain tuh Backgroundnya ilmu komunikasi Iya Backgroundnya tuh Basicnya mereka udah punya Basicnya graphic designer Kalau kita kan taunya batu Makanya men Iya kan Lapisan A Lapisan B Iya kan Jadi akhirnya gue paling Insecure Jadi gue paling belajar Paling banyak Oke Nah itu yang bikin mungkin Apa namanya Founder Nibrodol Ngeliat gue seneng Terus abis itu ditawarin Mau gak loh Apa namanya Ikutan program Management Training Jadi gue belajar banyak banget Pas di tahun pertama gue Oke Gitu sebenernya Itu masih panjang ya Iya Terus tadi tuh Kayak Akhirnya setahun jadi CEO Setahun gue ngerjain Sempat jadi CEO Sempat jadi CEO Di sister brandnya Nah project namanya Nama brandnya Tahuk And then setahun Kemudian Gue ngerasa bahwa This is not my kid Ini yang gue kembangin adalah Brand company lama gue Oke Dan gue ngerasa Mungkin udah waktunya Untuk gue mencari Apa yang gue bisa kerjakan Apa yang gue bisa lahirkan sendiri That's why Setahun setelah Dina Project Gue Decide buat resign Setahun setelah disana Sebagai CEO Nah Sejak itulah Gue masih belum tau The idea of humans tuh Saat itu masih belum ada Dan saat itu gue jadi Consultant Marketing Jadi gue ketemu sama Temen-temen UMK UMKM dari Bandung Yang mana notabene Gue ketemu sama Client Calon-calon client Boss-boss UMKM Which means Gue harus mulai mikirin Appearance gue kayak gimana Pertama Kalo baju Ke meja segala macem Kan udah ada lah ya Baru mulai nyari tuh Parfum Jadi saat itu Baru mulai nyari Parfum yang beneran Dulu gue pake parfum Boongan Parfum boongan Maksudnya parfum Yang udahlah ya Udah seadanya aja gitu Yang penting Kerasa seger Tapi setengah jam Udah ilang Gak mulai Kena panas sedikit Harus Respray Apalagi aktivitas tinggi juga Apalagi mobilitas tinggi Before covid kan Jadi kayak Ketemu tuh Satu hari tuh Bisa 3-4 meeting Nah saat itu Gue mulai Baru mulai cari Parfum yang cocok Buat gue Only to find Gue keliling Jakarta Sama kakak gue Gue Nyari-nyari parfum Harganya Ya gue kira Harganya tuh Yaudah berapa lah ya Maksudnya Gue ketemu Satu parfum Yang gue suka Gue bawa ke kasir Tuh boxnya Mas ini Yang ini berapa Harganya Saya suka nih Yang itu Lagi promo Tadinya 4,5 juta Sekarang 3,7 juta Terus bilang apa Mas ada toilet Terus gue kayak Oke terima kasih mas Nanti gue balik lagi ya Sampai sekarang gue belum balik lagi Itu yang gue rasain Itu yang gue rasain Jujur Kalau misalkan Kalau misalkan gue lagi ke mall Lagi nyari parfum Gue pengen punya wangi itu Tapi kok Harganya ini loh Yang lumayan nih Lanjut Saat itu gue mulai ngerasa Ini Perfume itu Produk yang terlalu Luxurious Terlalu out of reach Buat orang-orang Indonesia Dan gue penasaran Kenapa harganya bisa Segila itu Karena menurut gue Gue kan pengen dong Sebagai orang biasa gitu Maksudnya Yang income-nya gak Itu income bulanan gue Saat itu segitu Gue pengen dong Pake parfum juga Yang Yang kualitasnya oke lah Tapi gue gak bisa Afford harga segitu Dan saat itu gue mikir bahwa Ini kenapa Harganya bisa mahal Setelah gue cari tau Ternyata yang problem tuh Bukan produknya Yang problem tuh Industrinya Jadi Benarik Kenapa gue bilang Industrinya Karena Rantai supply-nya tuh Kepanjangan Parfume Brandnya ada di Paris Mereka bikin produksinya Di Spanyol Artisnya di Hollywood Di US Botolnya di China Distributornya di Asia Sama di Indonesia Beda lagi Jadi rantai supply-nya tuh Panjang Gue mikir Kalau aja kita Dengan resources Di Indonesia Yang kita punya Kita bisa localize Semua rantai supply itu Ini kita bisa bikin produk Yang lebih bagus Dan harganya bisa Seper sepuluhnya Oke Terus Kita mau berulang lagi nih Kondisi bisnis gimana sekarang Di Tahun 2022 Growth-nya gimana Up and down Kita Tiga tahun terakhir ya Menurut gue Tiap tahun tuh Behavior-nya Wah gila Beda-beda terus men 2020 Pandemi pertama kan Itu behavior-nya beda banget Pasti lucu juga tuh Waktu pertama 2019 R&D 2020 Sell Berarti kan Iya gue berjalan sekitar Tiga sampai lima bulan lah Pandemi pertama tuh mulai Itu gimana Ceritain doki Up and down-nya Gue kan awalnya Humans tuh awalnya Dari satu Kos-kosan di Bandung Jadi waktu itu Tim produksi gue tuh Masih dari Kosan gue di Bandung Pake laptop gue Ngerjainnya Packingnya juga Di dalam kosan gue Terus akhirnya Saat itu gue masih Banyak megang klien UMKM di Bandung kan Baru mulai dapet Traffic sales Yang udah lumayan-lumayan Gue ngerasa Tiga bulan tuh Gue mulai ngerasa Oke-nya kita harus Kalo mau growth Lebih besar Kita harus pindah ke Jakarta Jadi gue Sewa kantor Gue siapin Segala macem lah Laptop buat tim Segala macem Satu bulan Setelah gue sewa kantor Satu tahun Outdown Jadi Kita pindah ke Jakarta Cuma akhirnya Diem lagi Ngeram di kosan juga Oh itu parah sih Tapi bulan pertama Bulan pertama aja Yang drop banget Setelah itu Mulai rebound Pelan-pelan Dan kita mulai adapt Ke behaviornya Si Covid ya Behavior Itu waktu Yakin banget Apa yang Waktu awal Penetrasi ke pasarnya Yang ngebikin Humans itu Traction Apa yang ngebuat itu Kampen apa Yang bisa Ngejalanin itu Waktu itu ngelakuin apa Gitu loh Maksud itu Kampen ya Waktu awal ya Waktu awal ya Waktu di posisi 2020 Dan kita tahu Ada berapa brand Di Indonesia Ngobrolin Bisnis perfume Gimana caranya Waktu itu Penetrasi ke pasar Sebenernya justru Waktu itu Gue justru Agak takut men Karena pas kita Mulai humans 2019 Sebenernya gak bisa Dibilang brand Parfum Indonesia Itu gak ada Ada Tapi yang ngomongin Tentang brand parfum Yang beneran thriving Dan kayak udah cukup Establish Saat itu tuh Gue gak ngerasa Ada Justru itu Bikin gue takut Karena kan berarti Banyak orang yang udah nyoba Tapi gak berhasil Untuk penetrasi ke market Dan apa alasannya Humans bisa mulai Dan berhasil Jadi saat itu Kita pertanyaan besarnya Beneran Kayak yang lo bilang Cuma satu Gimana caranya kita Buat orang Beli parfum kita ini Secara online Kenapa secara online Karena itu pandemi pertama Yang kita gak bisa jual Dimana-mana lagi Orang gak mungkin Bisa nyobain dulu Habis itu Di temprotin ke bajunya Gitu-gitu Gak bisa juga Mall juga tutup Yang kedua adalah Resources Maksudnya Foundernya anak-anak muda Yang kita masih bootstrapping Sendiri Gak mungkin kita bisa Punya modal Untuk bikin toko Segala macem Jadi pertanyaan besar kita Kemarin Cuma Dari 2019 Cuma satu Gimana caranya kita Bisa bikin orang Percaya dan beli Parfum kita secara online And the answer And the answer slice Justru Di cerita dari Customers kita Jadi kita Ngerasa bahwa Orang yang bisa Ngeyakinin Calon-calon Customer lainnya Untuk percaya Dan beli Humans itu Justru bukan dari Kita sebagai brand Justru dari Voice of our customers Kita cuma Amplify aja Kita cuma ceritain Balik aja Apa yang customer kita Bilang tentang Produk yang kita pake Jadi intinya Pertama kali penetrasi Humans terjadi itu Dengan cara kayak gitu Itu bukan di Instagram Malah Humans itu pertama kali Viral banget itu Justru ada di Twitter Jadi Kita besar banget di Twitter Makanya orang-orang Baru mulai pada follow kita Di Instagram Kenapa besar banget di Twitter Ada satu momen Dimana ada orang Cerita tentang Mereka Ada satu Satu orang Anonym Anonym gitu Dia nyobain humans Basically kan Kita punya Produk yang Produk feminin kita Pertama itu Namanya orgasm Itu Pada pertama kali Kita keluarin Itu cukup banyak Yang rame banget Orang-orang yang suka Tapi ya masih Kayak sekitar Kita baru bisa produksi Sekitar 300an lah Per bulan Itu sorry Itu perempuan Atau untuk cowok Waktu itu Gue juga sempet pake Soalnya Tapi waktu itu Sebenernya Kita punya produk itu Semuanya unisex Tapi kalau ada yang nanya Ini karakternya Lebih kemana sih Kita bilang Ini lebih ke arah Feminin Ini lebih ke arah Maskulin Tapi gak kita bilang For women For men For men Jadi Akhirnya kita keluarin Orgasm itu Ada satu orang yang Review di twitter Yang mana dia juga Anonim gitu Dia pegang produk kita Dia bilang Wah gila sumpah Ini pake parfum ini Gue ngerasa kayak Cewek-cewek tajir Di SCBD Gitu doang men Gitu doang Itu kayak Waktu itu Rich dari pos Yang dia pegang Partumnya itu Itu bisa 2 juta orang Gue tau nih Gue tau yang ini Itu 2 juta orang yang ngeliat Oke Itu gue kayak ngerasa Anjir Kita udah coba nih Kita kenalin produk kita tuh Dengan sangat-sangat Se-elegan mungkin Pake roses Pake Bulgarian rose Pake peoni jasmine Dari jasminnya pun Jasmine sambak Dari India Segala macem Tapi video-video campaign-mu Juga estetik banget Sangat-sangat Menggambarkan gitu In the end Itu produk Well known di twitter Karena ada orang random Yang abis itu ngefoto Dan bilang Ini kayak cewek tajir Dari SCBD Jadi ngeamplify Suara atau Ungkapan dari Customer In the end Kita tau banget Bahwa humans Cuma bisa Can only penetrate Karena mereka percaya Sama Peer dari customers Community nya Jadi akhirnya kita fokus banget Untuk building Humans nya Customers nya Gitu sih Keren Ki Ini merinding Gue Kayak keren banget Soalnya Journey nya Gue alamin juga Di import Sorry Di Di geologi Kuliah Abis itu Udah lulus Di IPK juga Udah oke Tapi gak bisa keterima kerja Waktu itu dimana-mana Karena bukan kita Gak mau apply Pilihannya waktu itu Tinggal E-commerce toko orange Sama toko hijau Iya kan Banyak e-commerce E-commerce Berarti lu 2016 juga ya Lulusnya 2017 ya Iya 2016 Gitu Terus Kalo kemana-mana Kita gak ada yang ini kan Akhirnya belajar Jadi marketing waktu itu Tapi lumayan cukup Ke pop up ya Iya kan Marketing cukup ke pop up gitu Digital marketing Facebook Google Facebook Google Instagram Waktu itu udah mulai Cukup ke pop up Tentang Jadi itu Kepapar lah kita Kalo gue Pelajarinnya lebih banyak Ads landing page Dan lain-lain Terus lu bikin Humans dari akar masalah Yang ada gitu Real banget Di pasar Sampai Suaranya itu Bener-bener Muncul Jadi penetrasi marketnya Itu bukan yang dari Humansnya aja Tapi Market juga ngerespon gitu Menarik Iya Seru banget Tadi balik lagi Iya beda-beda banget Tiap tahun behaviornya Beda-beda Gue juga ngerasa 2022 ini juga Berubah lagi Gimana menurut lu 2022 Berubah Sangat-sangat Sangat berubah Yang sekarang Yang gue liat Lebih sustain adalah Brand Kreatif Menurut gue Jadi jauh lebih Penting sekarang Dibandingin Ngedein budget Ads spend Untuk naikin Omset gitu-gitu ya Terus dari Customer behavior Gue gak bisa predict Orang tuh lebih suka Online atau offline Karena kan ada Di bisnisnya Entrepreneurs Ataupun di bisnisnya Importer Atau eksporternya kita kan Atau di bisnis Jalurnya kita kan Emang banyak kan Penetrasi market Untuk akuisisi Usernya adalah Dari seminar Yang biasanya Kayak funneling itu Cukup awareness Interest desire Action Sekarang tuh Ada considerationnya itu loh Oke Jadi yang gue ngerasa Harus bener-bener dibangun Suara dari customer itu Harus di Apa ya Dinarasiin ulang Kayak kemarin Abis ngobrol sama Christy Basil Ternyata strategi Campaignnya dia adalah Bikin voice over Melalui storytelling Yang ditanyain sama Customernya Gitu kan Itu gue lakuin Di importer Oke Jadi namanya itu Punya cerita-ceritanya Masing-masing Setiap produk tuh Ada ceritanya masing-masing Tapi itu kayak Ngerasa Oh kalau gue beli Ini dia udah Kalau dari kemarin ya Pilihan antara Alpha Terus ada Parenten sama Perfection Ini apakah karena Ini yang Formula yang paling Perfectnya dari Humans Dari kacamata gue Tanpa gue harus Cerita atau nanya dulu Ini apa sih maksudnya Kayaknya ini deh Formula yang paling oke Jadi itu yang nge-trigger gue Untuk beli Gitu Gue gak tau sih Itu di strategin juga Mau lo atau gak Gue sih lebih kayak ini ya Gue tuh pengen kayak orang tuh Semakin dia mendalami tuh Semakin Oh ternyata ini Oh ternyata ini Misalkan kayak Misalnya nama brandnya tuh Kan sebenernya kita bisa aja tulis Humans Kayak H-U-M-A-N-S Gitu kan Humans Humans lengkap gitu Tapi kita ilangin semua Ininya Semua huruf vokalnya Jadi H-M-N-S gitu Biar ada orang-orang tuh Yang kayak kemudian Oh ternyata namanya tuh Humans Wah ternyata Gue baru tau Ternyata namanya tuh Humans Oh itu emang Ininya Jadi kayak Kalau brand-brand Perancis kan juga kayak gitu ya Misalnya kayak Louis Vuitton Terus lo baru tau Eh temen lo koreksi gitu Kayak Gue bacanya gak gitu tau Baca tuh Louis Vuitton Gitu Jadi kayak Oh ada cerita-ceritanya gitu Yang bisa diceritakan Keren sih Humans saat ini tuh Ada berapa sih timnya Gitu loh Dan Gimana Lo sekarang nge-manage Bisnis lo Udah mau yang ketiga nih brandnya Udah mau yang ketiga Dan udah tahun yang ketiga Dan udah tahun yang ketiga Udah bukan brand baru lagi Disebutnya soalnya Sekarang kita Almost 60 Almost 60 orang 60 orang Timnya Sekarang masih Post-pandemic ya Kita masih sangat-sangat Hybrid Dan mentingin hygiene banget Jadi kayak Gue juga bilang Kalau kantor tuh gak boleh terlalu pack Biar gak terlalu ramai juga Jadi kita Ada hybrid sistemnya Banyak Yang WFH juga WFA Work from anywhere Jadi mobile banget Tim gue bisa meeting dari Cafe Mau meeting dari mana Kemarin Dua minggu lalu Tim marketing gue Meetingnya dari Bali Gue ngerasa Gue ngerasa kayaknya mereka Agak Agak Maka ini Yang punya juga meeting dari mana aja kan Gue juga meeting dari mana aja Jadi Sekarang sih lebih ke mobility Dan ini ya Mobility tuh sekarang Sangat-sangat Important banget Buat gue Karena ya dulu kan Kita bisa di rumah aja Segala macam Kalau sekarang agak hybrid gitu Jadi gue di cafe Tapi meetingnya sama tim gue Yang lagi ada di kantor Jadi ya itu ya Mobility pertama Sangat-sangat Important buat Berarti sekarang total 60 Dulu sebelumnya Waktu start Bertiga Start Bertiga Dibantu sama kakak gue Satu orang Sama istrinya Dua orang Lima orang Kita ngomongin Big dreamnya deh Big dream Seru nih Humans ini Mau dibawa kemana lagi Waduh Mau dibawa kemana Ini tadi brand ke Tadi brand ketiga Ya kan Humans ini mau dibawa kemana Mimpinya Apa sih Ki Gue tuh cukup Ini ya Cukup Gue tuh pengen banget Punya brand tuh yang purpose driven Jadi Apa namanya Mimpinya tuh bukan cuma Cuan doang Tapi ada purpose nya Purpose nya ini justru Menurut gue beyond business lah Apa namanya Kenapa Gue ngomong kayak gini Karena Kalau kita ngomongin Gue pengen bisnis parfum dan cuan Sebenernya 2019 tuh gue bikin Parfum reveal aja Atau gue bikin parfum Lokal yang harganya tuh Di bawah 100 ribu aja 70 ribu 80 ribu Karena faktanya Kalau lo liat market share Di market share 2019 80% isinya itu Jadi udah paling logis Buat gue adalah Bikin parfum yang Yang emang marketnya udah ada Dengan harga segitu Tapi in the end Kita decide untuk bikin humans Kenapa Karena ada purpose nya Sebenernya purpose nya ini Juga baru Baru mulai Makin kuat Makin kuat Setelah kita dalemin Industrinya lah ya Tapi kita percaya banget Kalau Humans tuh pengen Punya purpose tuh Kita pengen bikin Indonesia tuh One day jadi Salah satu poros Parfum dunia Jadi gak cuma Gak cuma Paris aja Karena brand kan Banyakan di Paris Tapi di Indonesia Juga salah satu poros Parfum dunia Kenapa bilang kayak gitu Mampukah kita secara Sumber daya alam atau Apa Karena Kalau lu Pas kita SD tuh Orang-orang Kita pas baca sejarah Pas belajar sejarah Kita di Jajah Belanda Karena apa Rempah Karena rempah Rempah tuh yang gue pikir dulu Cuma buat nasi goreng doang Ternyata rempah tuh Bisa buat bikin parfum juga men Jadi essential oils Itu yang raw materialis itu rempah Itu ternyata Mahal banget Kalau udah di Jadian end product Nah kita punya banyak banget Yang indigenous Indigenous tuh artinya Cuma ada di Indonesia doang Gak bisa ada dimana-mana Gak tumbuh Kalau di tempat-tempat lain Tapi kita gak bisa ngolah Jadian product Jadi menurut gue Sayang banget Satu itu Dan yang kedua Gue ngerasa Wangi tuh bisa jadi Identitasnya Indonesia sebenarnya Produk-produk Dan wangi tuh Bener-bener Kalau lo ke Bali Ada canang kan Disana ada Ini ya Apa Dan itu tuh Bener-bener tipikal banget Bali Dan menurut gue itu bisa Khas banget Bali Dan menurut gue itu bisa jadi Karakter Indonesia Yaitu produk-produknya tuh Wangi Sehingga kita bisa punya Satu identitas yang bisa kita jual Secara mancanegara Gitu Semoga bisa Sampai nanti Hopefully Tapi itu kan Tadi gue bilangnya Itu purpose Bisa jadi mungkin 50 tahun lagi Or even 100 years Lagi saat gue Bahkan udah gak ada Tapi ya Gue punya mimpi One day Gitu sih Oke Ki Kalau misalkan Ngobrolin sehari-hari Lo aktivitasnya apa aja sih Sehari-hari Bangun tidur Kerja normal atau enggak Maksudnya Apa kerja sampai jam 12 Biasanya kan ngobrolin pengusaha itu Biasanya Baru tidur jam 2 Kerja tiap hari Senin sampai minggu Gak punya waktu Sama pacar Gak punya waktu sama Keluarga gitu-gitu Iya Entrepreneur tuh kayak Menurut gue gak kerjaan ya Lifestyle ya Jadi kayak Lo kerjanya kapan Ya kapan aja Kapan aja gue pengen kerja Gue kerja Kapan aja gue harus kerja Gue kerja Jadi Apa namanya Nge-gym ya Sambil meeting ya Jadi nge-gym sambil meeting Kadang kalau emang harus dibutuhkan Ya kadang harus begadang Sampai jam 3 pagi Buat nyelesaikan brief campaign Misalnya Jadi ya Menurut gue sih Apa namanya Ya kerjaan gue yang secara Secara disiplin Gue harus bilang ke anak-anak Senin, Rabu, Jumat Gue ada di kantor Lo butuh gue Gue ada di kantor Oke Tapi Di Jakarta ke? Di Jakarta Tapi setelah dari itu Apa namanya Gue mungkin ada lagi meeting Gue mungkin Tapi Senin, Rabu, Jumat pun Gue juga bisa kadang meeting Di tempat kopi 2 jam Apa 2 kali 3 kali Sehari gitu-gitu Jadi bener-bener Random banget sih Cuman ya gue Mencoba untuk membuat sistem Dimana orang-orang paling gak tau Gue ada dimana saat itu Dan gimana cara approach gue Oke Ini kan kalo misalkan kita ngobrolin tadi Ada mobilitas tinggi Gitu kan Terus Lumayan tinggi gak Ngobrolin lagi apa Sampai 3 brand juga Terus tim kan semua full WFA War from anywhere Tadi nyebut juga Slash office juga sih Biar ada isinya aja office gue Jadi sekarang Sejujurnya kan kalo misalkan kita ngobrolin Kerja Dimana aja Itu kan kayak Gue butuh banget nih gadget Yang emang Bisa nyesuaiin gitu Karena online Meeting tuh pasti online Gitu kan Saat ini tuh lu pake Apa gadget lu yang lu pake nih Menurut gue keluarga tuh harus di laptop sih Gue masih ngerasa kalo Kerja tuh paling fokus tuh kalo di laptop Pake tap gue gak bisa Soalnya iya Banyak distraksi ya kan Iya Jadi kalo di laptop tuh kayak Yaudah emang lu kerja gitu Atau ya kalo Ya gue juga suka main game juga di laptop Tapi kalo ini lah Kalo udah beres kerja gitu Ini laptop lu bukan nih Ini laptop gue Oke ini Apa Niki laptopnya Ini Acer Swift 5 Oke Acer Swift 5 Acer Swift 5 Ini baru? Udah berapa lama punya? Gue pake udah dari 3 bulanan lah ya Oke Baru pake 3 bulanan Ini sejak gue pake ini oke banget sih Oke Apa yang ngebuat oke? Dari layar kayaknya 14 14 inch ini ya Ini yang 14 inch Terus 14 inch Ini juga kayaknya gak Gak terlalu Berat gak sih? Ini Gak berat kan Justru itu Justru gue suka karena enteng kan Itu kan biasanya ke Paling kalo gue meeting di cafe atau dimana gitu ya Cuma bawa laptop sama pouch doang Lo bukan tipikal yang bawa-bawa tas gitu kayak gue gitu Kalo gue kemana-mana bawa tas gitu Jadi gue gak bisa tuh kalo laptopnya ringki gitu gue gak bisa gitu Ini enggak? Ini paling sekiluan men Ini paling sekiluan doang Terus kayak udah tas keren juga Oke Terus apa gue seneng karena Gorilla Glass Mungkin agak ini ya Maksudnya kayak Kadang gue suka apa ya Gue taro tas terus kayak suka jatuh segala macem Jadi layarnya oke sih Layarnya kuat banget Berada Gorilla Glass seolahnya Oke Jadi produk ini yang emang nemenin lo untuk kemana-mana gitu saat ini ya Iya Ini bener-bener life saver banget sih Work saver banget Sebenernya yang paling gue suka tuh karena kalo ini kan Kan gue sering kadang meeting ketemu sama orang di cafe Terus abis itu langsung meeting lanjut meeting online Nah ini buat meeting online oke banget Karena pertama kan kalo lo di cafe-cafe gitu udah malem kan agak remang-remang kan Dia tuh kameranya kayak brightnessnya tuh oke banget Kayaknya ada AI supported juga Jadi kayak si kameranya walaupun remang-remang tuh Tetep bisa nangkep Tetep bisa oke banget Oke Gitu oke Sama suara Suaranya juga bagus Suara untuk speaker atau meeting? Gue jadi Gue biasa gak langsung pake mikrofon atau gimana gitu Jadi kayak gue langsung Apa namanya yaudah gitu aja Nangkepnya aja bisa tuh ngomong gitu kan Noise Noise reduction itu bagus Oke Kayaknya boleh nih jadi opsi gue juga untuk salah satu Gue ganti laptop kayaknya nih Gue nambahin juga laptop Ntar tim gue juga kayaknya gitu Soalnya mereka yang biasanya kalo meeting online itu kayak suka Mas ngomong apa mas? Mas ngomong apa? Gitu kan Iya Ini noise reductionnya ngebantu banget Terus itu Gue pake buat gaming juga men Kuat tapi ya? Kuat kuat So far sih kuat Kalo buat game yang gue pake kuat ya Gue biasa main Steam, Dota gitu Masih kuat Karena Intel kali ya Ini Intel yang Evo kayaknya Oke Jadi udah oke Menarik menarik Tapi ntar gue Pake Boleh lah ya Nanti tim kita kita Ini ya Boleh nih Buat Dikasih satu Boleh kayaknya tim gue biar Bisa juga Ngedit video mungkin kuat gitu gak sih? Biasanya kalo buat ngedit video sih gak gue ya Cuman mungkin kayaknya harusnya Kuat ya? Harusnya kuat deh Harusnya aman Kalo buat bikin buka Facebook ads gitu-gitu doang bisa lah ya Buka? Ya iyalah Ini yang paling gue suka soalnya Ini desainnya sih Desainnya juga menurut gue kayak Yaudah To the point dan keren elegan aja gitu Oke Yang warna rose gold Biasanya kan produk laptop yang Itu rada sedikit berat Gemuk gitu kan Tapi ini gak ya Lebih slim Terus kayaknya juga tadi gue pegang ringan Gitu Cuma ringan? Sekiloan lah ini Sekilo ya Ki jadi sekarang laptop ini Gitu ya Dipake game juga Anaknya Swift banget lah Oke I work with Swift Mantap Oke Ki ini gue thank you banget Lu udah mau dateng ke Enterprise.id gitu ya Udah mau sharing macem-macem ke kita Terus Apa Sukses selalu buat humansnya Amin Jangan Kalau misalkan nanti ada brand baru Jangan sombong-sombong untuk gundang lagi Karena gue mau naro produknya humans Gitu ya Gue boleh ini kan Gue boleh pasang satu Boleh Boleh Santai Gue minta tolong sama lu gak pernah ditolak Soalnya kemarin Jadi kita jalin hubungan yang bagus aja gitu Thank you banget ya Ki Sama-sama Sukses selalu untuk humans Jangan Jangan berhenti untuk keluarin produk-produk yang Keren Menurut gue Gue perlu banget itu Karena Tinggal satu lagi yang gue belum cobain Yang saat ini Apa Amar Ambar Janway Ambar Janway Tinggal itu doang yang gue belum cobain Tapi gue penasaran sama wanginya Gitu Mungkin abis pulang-pulang dari podcastin Nanti gue gosan dari sini Gue beli aja Gue beli aja Gue paling Nanti ngomong sama Temen Pemusaha juga gitu ya Abis itu dikirim gitu Gue gak Gue pokoknya mau beli Terus itu gue tag gitu Ini keren produk lu gitu Itu prinsip yang harus dipunyain ya Iya dong Harus support bentuknya Kita mau beli produknya Temen-temen Gue juga kalo beli temen gue yang lagi usaha Gue kasih harga temen Harga temen lebih mahal Plus support Ya gue Kalo gue harga aja gue turunin Gue minta doanya Oke temen-temen dari Youtube Entrepreneurs Indonesia Thank you so much Udah nontonin Youtube kita Udah dengerin podcast kita Sehat selalu untuk semua Dan sukses selalu untuk bisnisnya Sampai jumpa Bye bye semuanya Semoga temen-temen Semoga temen-temen